Halo Bang Bro, sejak lama pasukan khusus Israel disegani karena dikenal dengan keterampilan operasi rahasia dan keahlian teknisnya mulai dari keterlibatannya dalam misi-misi kritis penyamaran keahlian menanggapi ancaman bahan peledak serta tugas pertahanan tak heran jika pasukan khusus Israel seringkali menjadi mimpi buruk bagi kelompok-kelompok lawan seperti Hamas atau Hezbollah mari berkenalan satu persatu dengan deretan pasukan khusus Israel dari semua pasukan khusus Israel yang ada Syirat Matkal adalah yang paling rahasia unit yang juga dikenal dengan unit 269 ini didirikan pada tahun 1957 dan sejak saat itu telah menjadi salah satu pasukan khusus termuka di dunia karena keterampilan operasi khusus penyamaran dan pelatihan tingkat tinggi mereka dianggap setara dengan Spatial Air Service Inggris dan Delta Force Amerika Serikat seleksinya sangat ketat dan melibatkan uji kebugaran fisik kecerdasan dan ketahanan mental Syirat Matkal sendiri dalam bahasa Ibrani berarti unit pengintaian dan pengawalan umum mereka beroperasi di bawah Direktorat Intelijen Militer Israel mereka dikenal sebagai unit pengumpulan intelijen lapangan tetapi juga mampu melaksanakan misi pengintaian mendalam di wilayah musuh serta melakukan misi penyelamatan Sandra di wilayah asing salah satu momen puncak keberhasilan mereka adalah dalam operasi NTB sebuah misi yang telah menempatkan Syirat Matkal di peta global operasi khusus Dalam tugas penyelamatan, pasukan khusus ini dihadapkan pada tantangan untuk menyelamatkan 248 Sandra yang ditawan oleh 8 teroris di Uganda dengan tingkat keahlian yang tinggi pasukan Syirat Matkal berhasil menyusup ke wilayah tersebut tanpa terdeteksi dalam aksi yang sangat terkoordinasi mereka berhasil menyingkirkan semua teroris dengan resiko yang minimal terhadap Sandra Hasilnya hanya 3 Sandra yang kehilangan nyawa bersama dengan 1 operator dari pasukan khusus itu sendiri Keberhasilan operasi ini menegaskan reputasi Syirat Matkal sebagai kekuatan luar biasa di dalam dunia pasukan khusus Lambang resmi Syirat Matkal adalah gambar sayap elang yang memegang mata pedang di antara cakar dan warna baret mereka adalah hitam Jumlah anggota Syirat Matkal masih dirahasiakan Namun unit ini dikenal memiliki jumlah anggota yang relatif kecil dibanding dengan unit militer konvensional Tokoh terkenal Israel juga pernah tercatat menjadi bagian dari pasukan ini Seperti Netanyahu, mantan PM Naftali Bennett, dan Hood Barak Selanjutnya ada unit Duvdevan sebuah unit kontra terorisme yang menghususkan diri dalam operasi penyamaran yang sangat canggih terutama di lingkungan perkotaan yang rumit Pasukan khusus ini dikenal sering menggunakan pakaian sipil Arab untuk menyamar dan menjalankan tugas pencegahan aksi teror Seperti pembunuhan penculikan dan misi rahasia lainnya Nama Duvdevan berasal dari bahasa Ibrani yang artinya buah delima Namun juga bisa diartikan sebagai penggoda atau penyamar Unit ini didirikan pada tahun 1986 dan memiliki tanggung jawab khusus dalam melaksanakan misi yang melibatkan penetrasi ke dalam wilayah musuh Serta melaksanakan operasi rahasia lainnya Keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas ini telah menjadikan Duvdevan sebagai salah satu kekuatan utama dalam pertahanan Israel terhadap ancaman terorisme Menurut laporan tahun 2017 Duvdevan telah melaksanakan lebih dari 300 misi rahasia dengan sukses Beralih ke Egos atau yang dikenal sebagai Unit 621 Ini adalah pasukan khusus Israel yang dilatih untuk keperluan Perang Gerilia, Perang Kontra Gerilia, serta tugas pengintaian dan aksi langsung Pasukan ini menjalani pelatihan intensif yang keras mempersiapkan mereka untuk melaksanakan operasi militer di berbagai lingkungan di seluruh Israel Mulai dari wilayah Judea dan Samaria hingga ke jalur Gaza Keahlian Egos tidak hanya terbatas pada medan pertempuran konvensional Tetapi juga mencakup taktik Gerilia yang kompleks Mereka pernah terlibat dalam konflik Lebanon Selatan pada tahun 1985-2000 Second Intifada tahun 2000-2005 Operasi Perang Lebanon tahun 2006 dan Perang Gaza tahun 2014 yang juga dikenal dengan Operation Protective Edge Egos telah membuktikan keunggulannya dengan melaksanakan operasi jarak jauh di belakang garis musuh baik di Lebanon maupun Syria Terkenal dengan kemampuannya dalam mengatur penyergapan yang mematikan Pasukan ini memiliki reputasi untuk menetralkan musuh dengan cara yang efisien dan hampir tanpa terdeteksi Selanjutnya ada Maglan yang didirikan pada tahun 1986 dan kini menjadi bagian integral dari pasukan infanter IDF Dalam bahasa Ibrani Maglan berarti burung ibis yang dikenal sebagai burung yang tahu cara beradaptasi dalam setiap situasi Keistimewaan pasukan yang juga dikenal sebagai unit 212 ini terletak pada kemampuannya untuk menemukan cara kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan misinya Terutama dalam menghadap target-target bernilai tinggi Pasukan ini dikenal karena strategi yang tidak konvensional dan pendekatan yang fleksibel terhadap tantangan operasional Spesialisasi Maglan melibatkan pengintaian perang, anti-tank, pemanfaatan teknologi canggih, serta senjata rahasia lainnya Kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan taktik militer menjadikan Maglan sebagai kekuatan yang dinamis di dalam pasukan infanti Tapi Maglan adalah bagian dari Brigade Komando IDF Operatornya menjalani pelatihan dasar dengan Brigade Pasukan Terjun Payung Meskipun keberhasilan dan peran penting Banglan dalam sejumlah operasi terus menjadi sorotan pihak Israel Hingga saat ini tetap memegang ketat kerahasiaan mengenai detail operasional yang pernah dilakukan oleh Maglan Selanjutnya ada Unit 888 Refaim atau Triple 8 Refaim yang juga dikenal dengan Pasukan Hantu Israel yang tergabung dalam Divisi Infantri ke-99 Dan baru dibentuk pada tahun 2019 di bawah kepemimpinan Kepala Staff Israel Afif Kokafi Unit ini mengintegrasikan kemampuan infanteri, teknik, peperangan anti-tank, udara, dan intelijen Menjadikan unit ini sebagai kekuatan operasi khusus yang komprehensif Tugasnya juga melibatkan uji coba teknologi operasional baru di medan perang Yang dapat menjadi dasar teknologi bagi unit lain di masa depan Simbol unit ini berupa pedang dalam bentuk angka 8 dengan panah bersarang di arah yang berbeda Namun pada tanggal 7 Oktober 2023 komandan unit ini Roy Levi dikabarkan tewas dalam serangan hari pertama dari operasi badai Al-Aqso yang dilancarkan Hamas Kemudian ada Shaldag yang juga dikenal sebagai Unit 5101 Yang menonjol sebagai pasukan elit Angkatan Udara Israel yang memiliki kemampuan luar biasa Bahkan disebut-sebut sebagai salah satu regu paling elit di IDF Keunggulan utama mereka terletak pada kemampuan menyelinap tanpa terdeteksi ke dalam medan pertempuran dan lingkungan yang tidak bersahabat Melaksanakan operasi pengintaian khusus Setelah berhasil menyusup Shaldag mampu membangun zona serangan atau lapangan udara sambil mengambil kendali atas lalu lintas udara dan menjalankan aksi komando di dalamnya Pada tahun 2007 pasukan khusus Israel ini terlibat dalam operasi Orchard Dimana mereka berhasil menghancurkan reaktor nuklir suriah Didirikan pada tahun 1974 Sudah telah menjadi elemen penting dalam berbagai konflik termasuk konflik Lebanon dan Perang Gaza Kemampuan adaptasi mereka dan partisipasi dalam berbagai misi khusus menjadikan Shaldag sebagai aset berharga dalam pertahanan Israel Berikutnya ada Lotar Arafah atau yang juga dikenal dengan Lotar Alat Lotar sendiri merupakan akronim dari Lohama Bemil Sama, Tres Fight Yang berarti Perang Pertempuran Khusus Misi pasukan khusus ini adalah melindungi keselamatan penduduk dan wisatawan alat sebagai kota yang paling banyak dikunjungi di Israel dari terorisme dan juga berspesialisasi dalam operasi penyelamatan Sandra Mereka terdiri dari pasukan cadangan berusia antara 20 dan 60 tahun yang tinggal di Israel Selatan dan secara sukarela melindungi kota mereka sejak tahun 1989 Dan ada Syaitet 13 Sebuah unit pasukan khusus dari Angkatan Laut Israel yang seringkali disanikan dengan Navy Amerika Serikat Keberadaan dan kegiatan pasukan ini sangat dirahasiakan Dengan detail misi-misi mereka yang seringkali tidak diketahui oleh publik Pasukan khusus Israel ini memiliki kemampuan serbaguna Mulai dari kontraterorisme, serangan laut ke darat, sabotase, pengumpulan intelijen maritim, dan penyelamatan Sandra Maritim